Halo semuanya, selamat datang di channel Evolucine Dan kali ini, gue akan ngasih tau kalian bagaimana cara bikin poster ini Dan sekali lagi, welcome to Evolucine It's a sign for your design evolution Poin pertama, buat dokumen baru Poin kedua, seleksi objek utama Nah, evil guys, disini gue menggunakan yang namanya Quick Selection Tool Habis itu, gue gunain yang namanya Select and Mask Buat mastiin apakah seleksi gue udah rapi atau belum Poin ketiga, masukkan aset dan tata Kali ini, kita hanya perlu memasukkan aset-aset yang ada Dan kita atur guys, supaya lebih enak dilihatnya Dan disini gue menggunakan aset TV yang udah gue download dari FreePink Kalian bisa cari sendiri Poin keempat, masukkan foto dan berikan efek Pada poin keempat ini, sebenarnya lumayan menyita waktu nih, vol guys Pertama, kita harus bikin bangun datar kotak Lalu kita bisa atur anchor point-nya menggunakan Direct Selection Tool Atau dengan shortcut huruf A pada keyboard Terima kasih telah menonton! Lalu kita bisa masukkan foto dan kita bisa menggunakan Create Clipping Mask pada foto kebangun datar yang sudah kita buat Lalu setelah itu, kita bisa kasih efek di filter galeri yang namanya Texturizer Lalu terakhir, kita tinggal pergi ke filter Add Noise, pilih yang Gaussian, dan centang monochromatik Untuk efek di TV yang lain, tinggal lakuin hal yang sama aja deh Oh iya, disini gue juga bikin bangun datar bulat yang warnanya putih Lalu abis itu gue ganti blending mode-nya menjadi overlay Oke, abis itu kita tinggal atur-atur aja opacity-nya dikurangin supaya lebih realistis Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! setelah menonton! setelah menonton! setelah menonton! Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! menggunakan datar kotak bersamaan dan brush mask layer exposure dengan brush warna hitam poin ke-6 berikan efek cahaya pada TV caranya kita create new layer pastikan bahwa layer ini ada di atas foto-foto yang di TV itu pokoknya layer-layer TV nya itu setelah itu kita pastikan juga kalau si layarnya ini di bawah si objek utama ini foto sistem kuri di tengah nih lalu setelah itu kita bisa brush dengan brush warna putih dengan opacity kecil dan hardness yang kecil lalu kita beras aja deh pada bagian samping-samping TV nya poin ke-7 atur bayangan dan berikan efek terpapar sinar pada objek utama caranya pertama-tama kita bisa gunain exposure lagi dan create clipping mask pada objek utama setelah itu gua pakai CTRL dan I atau di inverse mask nya lalu gua brush dengan brush warna putih supaya kita exposure nya itu yang udah gua turunin tadi itu muncul supaya dimensi objek utamanya itu lebih bagus gitu jadi di tengahnya gelap sampingnya nanti terang lalu pastikan juga kalau opacity dan hardness dari brush nya itu rendah selanjutnya kita create new layer setelah itu create clipping mask ke objek utama setelah itu kita brush bagian pinggir objek utama dengan brush warna putih yang memiliki opacity dan hardness yang tinggi pastikan kalau kita nge brush nya itu di layer nya sih yang tadi kita buat baru nih keep following guys selamat menikmati lalu yang terakhir kita bisa bikin create new layer lagi lalu kita create clipping mask habis itu kita bisa menggunakan brush dengan size yang lumayan besar jangan terlalu kebesaran tapi menggunakan hardness kecil dan opacity yang kecil pastikan juga brush nya juga warna putih lalu kita bisa brush juga tuh bagian samping tapi agak ke tengah di objek utamanya itu lalu if all guys kita tinggal ganti blending mode dari layer nya ini terserah mau diganti apa sebenernya terserah temen-temen mau pakai overlay screen dan lain-lain tapi disini gua lebih suka pakai hard light yah itu lebih ke preference masing-masing sih selamat menikmati 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 Dan juga kalau layer ini tuh ada di bawah layer dari si objek utama. Lalu setelah itu kita bisa brush dengan brush warna hitam dengan hardness kecil dan opacity kecil. Dan yep, kita tinggal brush aja deh Evole Guys. Poin ke 9, berikan teks. Nah Evole Guys, pada poin kali ini bener-bener sangat-sangat simple. Kita tinggal ngasih teks aja, itu pun kalau Evole Guys mau sih. Nah disini gue ngasih teks The Nightmare. Itu Nightmare-nya gue taruh di bawah layer si objek utama supaya kayak lebih keren aja sih sebenernya. Jadinya bisa agak kepotong kepalanya gitu. Lalu atur spacing-nya aja kalau misalkan butuh. Nah disini di bagian tulisan Nightmare-nya ini gue rapetin di spacing-nya. Lalu di bagian Stephen Curry itu gue lebarin di bagian spacing-nya. Poin ke 10, berikan Color Grading. Nah Evole Guys tinggal pergi ke Adjustment, terus pilih yang namanya Color Lookup. Lalu disitu sebenernya ada banyak preset. Nah ini nih, ini bener-bener keren banget ya. The magic of Photoshop menurut gue. Dan disini kalau gue menggunakan 3D load filenya di preset yang namanya Teal Orange Plus Contrast Dot 3DL. Aduh susah banget temannya. Ya pokoknya itulah agak kehijau-hijauan gitu tint-nya. Jadi ya sebenernya terserah kalau mau warnanya lebih warm, lebih cold. Itu terserah teman-teman preferensi. Tapi kalau gue pribadi, gue menggunakan Teal Orange Plus Contrast Dot 3DL. Oh iya, pastiin juga kalau si layer Color Lookup-nya ini tuh di atas dari semua foto-foto objek yang tadi tuh. Kayak foto yang di TV, objek utama, dan background. Dan pastiin juga jangan sampe ke Create Clipping Mask tuh si siapa color lookup-nya. Nanti takutnya malah ke objek utamanya aja lagi. Ntar takutnya si Stephen Curry gue hijau sendiri cuy. Poin ke sebelas, klikkan efek sinar pada TV. Caranya kita tinggal Create New Layer, lalu kita pastiin kalau misalkan layer ini di atas dari layer-layer dari yang TV itu tuh, yang efek-efek TV. Tapi di bawah dari layer objek utama. Lalu selanjutnya kita tinggal brush dengan brush warna putih, dengan hardness kecil, lalu juga kita pakai opacity yang kecil. Poin ke dua belas, berikan efek lampu pada design. Jadi di sini kita klik solid color, kita add solid color warna hitam. Terus kita klik filter, lalu klik render, lalu kita cari yang namanya lightning effects. Lalu biarin aja kita ubah jadi convert to smart object. Nah, di situ itu ada banyak preset teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa menyesuaikan apa saja yang efek yang teman-teman mau, if all guys mau. Lalu kalau udah bisa diatur-atur juga nih, lampunya mau lebih terang, lebih gelap. Lalu kalau udah klik OK. Nah, di bagian blending mode-nya ini nih, yang paling keren. Karena di situ kita bisa ngeliat efek-efek yang bener-bener, wah gila banget. Dan di situ gue memilih untuk menggunakan blending mode screen. Poin ke-13, adjustment dan tamat deh. Poin terakhir ini, kita cuma perlu mengatur kalau ada bagian yang dirasa kurang. Contohnya kayak shadow dan lain-lain. Nah, if all guys, kalau kalian mau berevolusi dalam desain, kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan konten tutorial desain lainnya. Dan kalau kalian ingin melihat konten desain lainnya, kalian bisa cek akun sosial media gue. Jangan lupa di-follow ya. Dan itu dia tutorial desain kali ini. Semoga kedepannya kita bisa berevolusi bareng-bareng. I'm Evolusign. It's a sign for your design evolution.